Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bia Duka Lagi-lagi kita akan membahas soal UTBKS NBT Kali ini yang akan kita bahas adalah soal UTBKS NBT penelaran umum Langsung saja ke soal nomor 1 Melihat kucing tiba-tiba mengonsumsi rumput menimbulkan rasa kekhawatiran Tak jarang juga para pemilik kucing mencegah kelakuan kucingnya yang tiba-tiba mengunyah rumput liar di sekitar rumah Sebuah penelitian mengatakan bahwa hal ini dilakukan karena tanaman yang tidak dapat dicerna kucing itu justru dapat membersihkan pencernaannya dari cacing parasit dengan memuntahkannya Manakah pernyataan berikut yang akan memperkuat hasil penelitian tersebut? Kemarin kita juga sudah pernah membahas soal jenis ini Pernyataan yang memperkuat itu adalah pernyataan yang pro dengan pernyataan atau teks pada soalnya Oke kita langsung saja cek satu persatu Mulai dari opsi A Rumput menjadi makanan sehat bagi kucing karena mudah dicerna Nah ini padahal di dalam teksnya tadi dijelaskan bahwa rumput ini merupakan jenis makanan yang tidak dapat dicerna kucing Nah jadi yang A ini salah Kemudian yang B Kucing yang muntah setelah makan rumput memiliki usia yang lebih panjang Nah ini bisa jadi ya karena tadi kan kucing yang memakar rumput kemudian dimuntahkan kembali Maka itu bisa membersihkan pencernaannya kucing karena bisa membawa cacing parasit keluar dari dalam tubuhnya Sehingga menjadikan tubuh kucing itu lebih sehat Maka ada kemungkinan kucing ini memiliki usia yang lebih panjang Oke opsi B ini bisa jadi benar Tapi kita cek dulu opsi C sampai E Yang C Kucing yang memakar rumput memiliki cacing parasit dalam organ pencernaannya Ini malah justru terbalik ya dengan pernyataan yang ada pada pertanyaan Atau pada teks bacaannya Padahal di dalam teks bacaan itu dijelaskan bahwa kucing yang memakan rumput ini Justru dapat membersihkan pencernaannya dari cacing parasit Jadi yang C ini salah Kemudian yang D Pemilik kucing racin memberikan rumput untuk membersihkan cacing parasit pada kucing Nah disini kan malah dijelaskan ya bahwa pemilik kucing ini Mencegah kelakuan kucingnya yang tiba-tiba mengunyah rumput liar Jadi yang D ini salah Lalu yang E Pemilik kucing menjaga kucingnya untuk memakan rumput karena rumput tidak dapat dicerna kucing Nah ini justru hanya semacam ulasan dari teks atau kalimat yang ada pada soalnya Jadi yang D ini juga salah Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang opsi B Gampang ya Kita lanjut ke soal yang nomor 2 Siswa kelas 3 baru naik ke kelas 4 jika sudah lulus ujian perkalian Dhani dan Seto adalah siswa kelas 4 Maka kesimpulannya yang tepat adalah A Dhani dan Seto pasti mampu mengerjakan ujian perkalian Jadi karena memang Dhani sama Seto ini mampu mengerjakan ujian perkaliannya Sehingga dia dinyatakan lulus Maka dia naik ke kelas 4 Nah jadi jawabannya yang ini tepat Kita lanjut ke soal nomor 3 Nah berikut ini disajikan gambar segitiga ini ada angka 15, 3, 9, dan 4 Kemudian yang di sampingnya itu ada titik-titiknya Nah maka yang titik-titiknya ini harus kita cari nilainya Tentunya kedua gambar ini memiliki pola yang sama Sehingga tugas kita adalah memecahkan bagaimana polanya sehingga didapatkan hasil yang ada di dalam segitiga itu Nah ini kalau kita perhatikan mulai dari segitiga yang pertama ini kan diperoleh hasil sebesar 9 Maka dari angka 15, angka 3, sama angka 4 ini kita apain supaya hasilnya atau angka yang dihasilkan itu menjadi 9 Nah ternyata polanya itu bisa diperoleh dengan cara membagi 15 dengan 3 15 bagi 3 itu kan 5 Kemudian yang hasilnya tadi 5 itu dijumlahkan sama 4 5 tambah 4 adalah 9 Maka untuk soal yang nomor 2 atau ini yang kosong ini bisa kita cari dengan pola yang sama Itu 12 dibagi 4, hasilnya 3, kemudian 3 ditambahkan dengan 5, hasilnya adalah 8 Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang E Oke kita lanjut ke soal nomor 4, ini bacaannya cukup panjang Nah untuk mengerjakan soal semacam ini kita bisa menggunakan 2 teknik Yang pertama kita bisa cari, kita bisa baca dulu bacaannya atau teksnya Kemudian kita baru ke soalnya Atau bisa juga opsi yang kedua ini kita bisa langsung ke bagian soalnya dulu Ke opsi jawabannya A sama C, E A sampai E baru nanti kita mencari jawabannya di dalam bacaan Apabila bacaannya terlalu banyak atau terlalu panjang Maka kita langsung mencari opsinya saja Jadi kita langsung cek opsinya Kemudian kita cek kebenarannya di dalam teks soalnya Oke untuk mempersingkat waktu kita coba gunakan teki yang kedua ya Kita coba cek opsi dari A sampai E dulu Oke kita cek mulai dari opsi yang A COVID-19 yang berlangsung lama akan berpengaruh juga pada bidang lain Contohnya bidang industri Nah kita langsung scanning saja Di dalam paragraf pertama dan kedua Kita langsung scanning apakah ada kata industri Oh ternyata tidak dibahas dalam bidang industri Berarti pernyataan yang ini salah Lalu yang B Kebijakan mengurangi virus akan mengurangi jumlah korban Nah Ini bisa jadi benar ya Karena dengan mengurangi jumlah virusnya Maka harapannya jumlah korbannya pun juga bisa berkurang Yang B ini kemungkinan benar Tapi kita cek dulu yang bagian C sampai E Kita cek opsi yang C Lockdown menjadi satu-satunya cara mengurangi penyebaran virus Kurang tepat ya Karena untuk penyebaran virus itu sendiri bisa dilakukan dengan berbagai cara Nggak hanya lockdown Kemudian yang D Faktor utama COVID-19 menyebar ke 208 negara Disebabkan karena terlambatnya proses karantina Ini juga tidak tepat Jadi yang menyebabkan COVID-19 ini menyebar ke 208 negara ini Bukan semata-mata hanya karena diakibatkan dari terlambatnya proses karantina Yang C tadi salah Yang D juga salah Kemudian yang E Koordinasi antar negara tidak diperlukan Justru harus sangat diperlukan ya Karena dengan adanya koordinasi antar negara Itu bisa meminimalisir terjadinya penyebaran virus Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Opsi yang paling tepat atau yang paling mungkin benar itu adalah opsi yang B Kita lanjut ke soal berikutnya Dalam pemilihan ketua kelas 6 Ini adalah yang mendapatkan suara terbanyak Kemudian di sini adalah yang sedikit Ahmad tadi tidak kurang dari Kony dan tidak lebih dari Eka Berarti di sini ada Ahmad Kemudian Konynya itu kan berarti kurang dari Ahmad ya Kemungkinan Kony di sini kemudian tidak lebih dari Eka Berarti Eka ada di sebelah sini Lalu perolehan suara beta sama dengan Ahmad dan tidak lebih dari Eka Maka beta bisa kita taruh di sini Kemudian perolehan suara Dodi tidak lebih dari beta dan kurang dari Kony Berarti posisi arah Dodi itu kan lebih sedikit dibandingkan sama Kony Jadi urutannya mulai dari yang paling banyak adalah Eka Kemudian beta lalu Ahmad atau mungkin beta dulu atau Ahmad dulu itu sama saja Karena mereka perolehan suaranya sama Kemudian Kony dan yang paling sedikit itu adalah Dodi Maka siapa yang terpilih sebagai ketua kelas tentu yang mendapatkan perolehan suara terbanyak Kayak itu Eka Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya Nah ini sama seperti yang soal sebelumnya tadi ya Nah di sini disajikan gambar berbentuk persegi 4 Lalu di sini ada angka, beberapa angka yang harus kita pecahkan polanya Untuk mendapatkan nilai yang ada di tengah-tengah ini Maka nanti yang di sampingnya, gambar di sampingnya itu polanya juga sama Jadi kita harus menemukan dulu pola dari gambar yang pertama Ternyata untuk gambar yang pertama ini Agar mendapatkan hasil sebesar 17 Maka angka 4, 5, 6, dan 7 ini polanya adalah sebagai berikut Polanya Angka 6 dan 5 ini harus kita kurangkan terlebih dahulu Kemudian hasil pengurangannya kita kalikan dengan 4 Lalu hasilnya kita jumlahkan dengan 7 dan kita jumlahkan dengan 6 Ini ke sini itu dikurangin Kemudian hasilnya ini ke sini itu harus dikali Kemudian hasilnya ini ke sini ini adalah di jumlah Dan ini ke sini itu juga di jumlah Oke sekarang kita hitung 6 kurang 5 itu 1, 1 kali 4 itu 4 Kemudian 4 tambah 7 adalah 11, 11 tambah 6 adalah 17 Tepat ya hasilnya 17 Kemudian yang di nomor 2 titik-titiknya ini kira-kira isinya berapa Nah tadi kan dengan pola yang sama Maka 3 3 dikurangi 2 Itu kan 1 1 dikalikan dengan 5 Ya tetap 5 Kemudian 5 itu ditambahkan dengan 4 5 tambah 4 adalah 9 Kemudian 9 ini kita tambahkan dengan 3 9 tambah 3 itu adalah 12 Jadi titik-titik yang ada di tengah ini hasilnya adalah 12 Jadi opsi yang tepat adalah opsi yang B Nah sekarang soal yang terakhir Berdasarkan gambar di atas Maka kesimpulan di bawah ini yang mengenai penggunaan internet di DKI Jakarta adalah Nah untuk menjawab soal semacam ini Diberlukan keterampilan atau kemampuan untuk membaca grafik Oke kita langsung cek mulai dari opsi yang A Persentase pengguna internet gabungan kantor dan sekolah tahun 2011 lebih tinggi daripada tahun 2012 Kita cek nih pengguna internet gabungan kantor sama sekolah tahun 2011 Tahun 2011 penggunaannya untuk yang kantor sama sekolah itu kan ini ya 37 ditambah Maaf Untuk yang kantor Kantor ini kan 6 ditambahkan dengan yang sekolah yaitu 26 ditambah dengan 8 yaitu 34 Kemudian yang di kantor sama sekolah pada tahun 2012 yaitu 26 sama 11 Yaitu 37 Dan disini katanya penggunaan internetnya di tahun 2011 ini lebih tinggi daripada tahun 2012 Padahal hasilnya yang di tahun 2012 ini lebih tinggi dibandingkan sama yang tahun 2011 Jadi yang A ini salah Kemudian kita cek yang B Persentase penggunaan internet gabungan kantor dan warnet Kantor sama warnet tahun 2013 Berarti ini ya 25 tambah 25 itu 50 Kemudian yang di tahun 2014 berarti 19 tambah 25 yaitu 44 Katanya disini adalah lebih rendah padahal seharusnya lebih tinggi Kemudian yang C Tahun 2014 persentase pengguna internet di kantor lebih tinggi Tahun 2014 yang ada di kantor itu adalah 25 Kemudian yang gabungan antara sekolah sama warnet itu adalah 19 tambah 17 yaitu 36 Eh 19 tambah 17 yaitu 36 Dan disini dikatakan bahwa lebih tinggi 25 itu lebih tinggi dari 36 maka salah Lalu untuk opsi yang D Tahun 2012 persentase pengguna internet di warnet lebih tinggi Ini tahun 2012 di warnet Itu adalah sebesar 31 Kemudian yang gabungan dari internet di kantor sama warnet Di kantor sama sekolah ya ini harusnya Itu di kantor sama sekolah Itu lebih Itu berapa nih Yang tahun 2012 Yang di kantor sama sekolah berarti 26 tambah 11 yaitu 37 Disini dikatakan bahwa yang penggunaan internet di warnet itu lebih tinggi Dibandingkan yang di kantor sama sekolah Padahal harusnya lebih rendah Berarti ini juga salah Kemudian yang opsi E Persentase pengguna internet gabungan kantor dan warnet Ini pengguna internet gabungan kantor sama warnet tahun 2014 Kantor sama warnet ini 19 tambah 25 yaitu 44 Lebih rendah dibandingkan yang tahun 2012 Yang tahun 2012 penggunaan kantor sama warnetnya itu adalah 31 Ditambah 26 yaitu 57 Benar ya lebih rendah Jadi penggunaan internet gabungan kantor sama warnet tahun 2014 itu lebih rendah dibandingkan sama yang tahun 2012 Jadi opsi yang tepat adalah opsi yang E Demikian tadi pembahasan soal UTBK penelaran umum Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa dibahami oleh adik-adik Sukses buat kalian semua Sampai ketemu di video yang selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!